Monster vs Monster Sepertinya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan pertarungan dua petarung susuran derata saat ini Harumi Chiboya yang namanya meroket dengan reputasi mengarikan hanya dalam beberapa hari setelah kepindahannya ke susuran Melawan Rindaman yang mempunyai reputasi buruk dan tidak tersentuh sejak tahun pertamanya masuk susuran Dua orang yang ditadirkan untuk menjadi rival dan sebagai cerminan dari susuran itu sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam arc ini sangat ditegankan tentang rumor atau isu yang bertebaran di internal susuran Rumor yang entah siapa yang memulainya, yang jelas, semakin banyak orang yang membicarakannya, semakin aneh isu itu berkembang Obrolan-obrolan di antara siswa susuran ini sering terjadi dalam menanggapi suatu kejadian atau mendeskrisisikan seorang Contohnya saja kemenangan Boya atas Bando Isu yang beredar merumorkan bahwa Bando membawa katana dan berhasil menebas Boya Namun Boya tetap tertawa dan berhasil mengalahkannya Trio Ebizuka pun tak luput dari para penggosip ini Dengan dirumorkan rela menjual diri mereka demi mendapatkan kekuatan dari Boya untuk menuju puncak susuran Rindaman yang secara mengejutkan kembali ke sekolah pun langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan siswa susuran Dengan menyertakan rumor dan isu dirinya di masa lalu Isu dan rumor yang merebak tentang Rindaman ini pun kembali merasuk ke Trio Ebizuka Dengan Hiromi yang semakin penasaran tentang kebenaran sosok Rindaman yang sebenarnya By the way, Rindaman lah orang yang membawa Hiromi ke rumah sakit setelah dibantai oleh Bando Boya juga mendapat rumor tentang Rindaman dari Yasuda yang malah membuatnya antipati dan menganggapnya omong kosong Sebelum dia bertemu dan menanyakan sendiri apa yang sebenarnya Pencarian kebenaran tentang rumor Rindaman ini coba dilakukan oleh Hiromi beserta Yasuda dengan mendatangi Katsuragi Genjiro Yang sudah kenal dekat dengan Rindaman dan lebih berfokus pada jati diri Rindaman alias Hayashida Megumi Dan Boya menanyakannya langsung ke Rindaman dengan tinjunya Apakah dia benar-benar kuat seperti yang dibicarakan orang-orang Hasilnya Rindaman bukan seorang pembunuh Hanya seseorang yang terjebak dalam duka masa lalu Dan Rindaman memang sangat kuat Bahkan Boya pun sampai bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia Di arc pertama sangat jelas diperlihatkan bahwa Harumichi Boya mempunyai kekuatan di atas rata-rata Bahkan untuk level susuran Dia seperti tak mempan ketika dihajar habis-habisan oleh Hiromi ataupun Mako Dan hanya dengan satu serangan saja Boya bisa mengalahkan mereka Bando yang dianggap paling kuat dan sadis pun dibuat mainan oleh Boya di pertarungan terakhirnya Tapi berbeda ketika dia menghadapi Rindaman Satu pukulan telaknya mampu menembangkan Boya hingga tak sadarkan diri Pukulan balasan Boya setelahnya pun hanya merobohkan Rindaman saja Dan dianggap sebagai kelayakan untuk menghadapinya Ya, pukulan yang bisa menidurkan beberapa pentolan susuran lain yang pernah Boya hadapi Di sini Boya mendapatkan lawan seimbang Sedikit di atasnya jika boleh dibilang Pertarungan ini mereka lakukan dengan mengarahkan seluruh kekuatan dan tenaganya Bahkan untuk seorang Rindaman Ketika disuzuran sedang ramai perbincangan tentang kemungkinan pertarungan Untuk menentukan siapa yang lebih kuat antara Harumichi Boya dan Rindaman Di tempat lain, Boya dan Rindaman sudah terjadi kles dan adu jotos Berbeda dengan Rindaman yang tanpa basa-basi langsung menghajar siapa saja dan dimana saja Boya lebih memilih tempat yang sepi untuk melambiaskan energi masa mudanya Dengan bertarung sepuasnya tanpa ada intervensi dari orang yang melihatnya Dengan hasil pertarungan yang hanya mereka berdua yang tahu Dan sialnya ada kesalahpahaman yang mana mereka berdua merasa dikalahkan Mereka pun hanya menceritakan kejadian itu kepada sahabat terdekatnya Rindaman pergi ke kasturagi yang sudah lulus Dan bekerja yang menjadikan berita kekalahannya tidak bocor ke siapapun Sedangkan Boya hanya menceritakan kekalahannya kepada Yasuzda Yang kemudian Yasuzda menginfokannya ke trio Ebizuka Disinilah kesetia kawanan trio Ebizuka diperlihatkan Hiromi menginstruksikan kepada Yasuzda dan yang lainnya agar merahasiakan pertarungan Duo monster susuran dan hasilnya itu Demi menjaga nama baik-baik Harumi Chiboya serta kondusivitas susuran agar tidak kembali bergejolak Di akhir kisah arc yang kedua ini akhirnya diperlihatkan The Front of Armament yang memulai pergerakannya Kekalahan vaksi Bando yang mana ketiga petingginya yaitu Bando, Shenda dan Yamazaki Terafiliasi dengan TFOA Dianggap mencoreng nama baik salah satu geng motor terbesar di Toa Torusi itu Kerombolan anggota TFOA berhasil mengepung Shenda untuk dimintai informasi keberadaan Bando Shenda yang tidak tahu keberadaan Bando pun dibantai tanpa ampun oleh Kuno Ryushin Sang pemimpin The Front of Armament generasi ketiga Kuno Hideyomi pun terus menginstruksikan anggotanya untuk memburu Bando Dan bersiap untuk bentrok dengan susuran Itulah tadi pembahasan Cross Arc 2 Arc yang mengisahkan bentrok petarung teratas susuran saat itu Yaitu Harumi Chiboya melawan Rindaman Konsep yang menunjukkan di atas langit masih ada langit Dan tradisi susuran yang selalu memiliki monster terkuat dan menjadi yang teratas di kota Toa Rusi Baiklah itu saja dulu pembahasan kita kali ini Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian Atau pernyataan, pertanyaan, saran untuk video selanjutnya Atau semuanya apapun itu Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton